Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yaitu khulasu atau ringkasan dari bab istisna hukum-hukumnya seperti apa? kita ringkas lagi jika kalimat sebelum alat istisna itu sudah sempurna dan positif maka ya mustasnanya setelah ilah wajib mansub ini dengan ilah idhaka nata man manfian jazawajhani kalau konteks kalimatnya tam manfi negatif tapi sempurna kalimatnya sempurna itu artinya mustasna minhunya disebutkan atau diketahui maka pilihannya ada dua yang pertama badal yang kedua mansub alal istisna walbadalu awla badal disini awla lebih utama sebagaimana pernah atau sudah kita sampaikan yang ketiga idhaka nata nakisan kalau kalimatnya nakis nakis itu berarti mustasna minhunya mustasna minhunya itu sebelum ilah ya isim sebelum ilah mustasna minhunya tidak dimunculkan dan kalimatnya negatif maka disebut nakis fahuwa ala hasabil awamil yaitu mustasna minhunya tergantung amil yang mempengaruhinya wa mahuwa nakis apa itu nakis aladhi la yudhkaru fihi al mustasna minhu yaitu ketika mustasna minhunya tidak disebutkan dalam kalimat wa makna ala hasabil awamil dan makna dari hasabil awamil ini artinya anaka tu'aribuhu yaitu engkau ma'iropnya seakan-akan ya ka'ana ilah ghoiru mawjudat seolah-olah ilahnya itu tidak dianggap tidak ada sudah kan kemarin ya kalau nakis itu ilahnya mulgoh atau ilgoh diilgoh itu dibatalkan fungsinya seakan-akan tidak ada ilah ya tapi ada pun pada ghoiru nah ini ilah ya sudah selesai sekarang pada ghoiru ghoiru wa akhwatuha wahiya siwan wa suwan wa sawain hadihilana fiha wajhani juga punya dua wajah punya dua pilihan atau punya dua tinjauan tinjauan yang pertama alwajhu alawalu fil mustas nabiha yaitu bahwasannya ghoiru dan akhwatnya ini yaitu siwan suwan dan sawain dihukumi ya memiliki mustasna ya dan mustasna dari ghoiru wa akhwatuha ini irobnya wahuwa majerurun la ghoiru tidak ada pilihan irob yang lain hanya majerur saja jadi setelah ghoir setelah siwan suwan dan sawain itu dianggap modafilaihnya sehingga harus majerur tinjauan yang kedua yang dilihat adalah ghoirnya kalau tadi yang dilihat mustasna dari ghoir dan akhwatnya tadi sekarang ghoir dan akhwatnya itu akhwatnya siwan suwan dan sawain alwajhu sanifiha huwa hiyanapsuha yaitu yang dilihat adalah ghoir itu sendiri bagaimana hukumnya alhukmu annaha kalladhi ba'da illa seperti mustasnanya illa gitu ya idhaka nadmin sama seperti mustasna pada illa maka kalau ghoir ya dia berada di kalimat yang sempurna dan positif maka wajib mansub gak boleh dibaca ghoiru ghoiri gak boleh harus ghoiro ya begitu pula mintamin manfiin jazah alwajhani anna spual badalu kalau kalimatnya tammanfi maka ghoirnya boleh milih badal atau nasob ya sama seperti mustasnanya illa wahua arjah nah ini ya ini pendapat yang arjah yang paling kuat ya itu maksudnya menjelaskan badal itu ya al-badalu itu arjah yang lebih kuat dibandingkan nasob kemudian yang ketiga minnakisin alahasabil awamil kalau kalimatnya itu nakis tidak dimunculkan mustasna minhunya dan kalimatnya negatif maka goirnya mau dibaca goiru goiro goiri tergantung amil yang masuk dalam kalimat baik contoh yang tamujab fatakulu komal komu goiro disitu harus mansum zaidin ya maka zaidinnya itu mustasnanya goiro nah goiro sendiri itu seperti mustasnanya ilah gitu maksudnya baik kaum itu berdiri kecuali zaid maka ma'al qawmu goiru zaidin aw goiro zaidin contoh yang tamman fi lihat kalimatnya negatif mustasna minhunya yang dimunculkan tamman fi maka ma'al qawmu goiru zaidin atau goiro zaidin yang satu badal goiru badal terhadap fa'il dari koma yang kedua ya goiro ini mansub yang kuat yang badal pendapat yang kuat yang badal yang ketiga nakis maka ma'al goiru zaidin lihat komanya tidak punya mustasna minhu tidak ada fa'ilnya disitu tidak muncul kalimatnya negatif berarti nakis maka alas sabil awamil goirunya disitu yang dibutuhkan adalah kebutuhan kedudukan fa'il sehingga harus marfu sedangkan kalau dilekati di dahulu sehingga menjadi kalau tidak pilihan kalau ditempeli maka mustasnanya harus mansub tapi kalau tidak ditempeli di dahulu maka boleh milih antara mansub atau majerur kapan mansub kapan majerur mansub ketika apa ketika dia jadi maf'ul terhadap khola ada asya yang merupakan fi'il dianggap fi'il dianggap fi'il li'anna salah satah hadihi idha nusibat fahiyya afhalun jadi karena ketiganya khola ada asya apabila jika nusibat yaitu mustasnanya dimansubkan fahiyya af'alun maka khola'ada asya dianggap fi'il sebaliknya wa'in jarrat atau wa'in jarrat fahiyya huruful jar hurufu jarrin kalau mustasnanya dimajukan berarti khola'ada asya dianggap sebagai huruf jar teman-temankan rahimani wa rahimakullah kita masuk fawa'id muhimah pesan-pesan yang penting ya dari bab istisna ya kita baca perhatikan kalam syarif rahimahullah ta'ala fawa'idu muhimmatun faidah-faidah penting nuridu taudiha al-farqi baik bain al-istisnai al-munqoti'i wal-mutassil ya kita sekarang kami yaitu kita ingin ya memperjelas perbedaan antara ya istisna munqoti'i dengan istisna mutassil kita perjelas lagi disini al-istisna mutassil makana min jinsil mustasna minhu ketika mutassil berarti sejenis antara mustasna dengan mustasna minhunya sejenis faham ya kalau sejenis misalkan kaum dengan al-kaum dengan zaid sejenis sama-sama golongan orang kalau yang tidak sejenis kaum sama hison kuda ini gak sejenis ya sedangkan yang wal-munqoti'u ma'lam yakun minjinsihi kalau munqoti' tidak sejenis antara mustasna dengan mustasna minhunya terkadang ya sejenis disini terkadang yang sejenis disebut sejenis ini terkadang a'iniyah dia merupakan isim yang zatiyah sifatnya bisa dilihat kasat mata fisik ya zohir a'in ya terkadang pula penilaiannya itu secara makna bukan secara zohir nanti lebih jelas kita lihat contoh a'iniyatan misla contoh yang a'iniyah qawma al-qawmu illa farosan lihat faros ini mustasna zohir ya al-qawm ini juga zohir ya zohir kan kita lihat secara zohir langsung zohir itu tidak perlu kita memikirkan maknanya karena sudah jelas qawm ya qawm faros ya faros sudah nah ini contoh a'iniyah yang berbeda jenis al-qawm dengan faros beda jenis maka ini apa masuknya mun-kote al-qawmu a'yanun wal-farosu a'inun al-qawmu yaitu a'yan dia zohir dia kasat mata bukan maknawi dia a'in yang a'yan jenis farosnya a'in yang mufrutnya ya al-qawm mustasna minhu gitu al-farosnya mustasna ini mun-kote ingat mun-kote kemarin ada khilaf ya ulama ada berbeda pendapat ada yang mengatakan sudah lah disamakan saja dengan yang mutasil gitu kan ada yang berpendapat harus dibedakan kalau mun-kote misalkan apa kalau mun-kote harus mansub misalkan ada lagi pendapat kemarin pendapat yang ketiga kalau mun-kote ya sudah kalimat sebelum ya alat istisnatnya dianggap jumlah la mahala laha minal i'rob misalkan ada tiga pendapat ya kemarin baik ada yang membedakan ada yang menyamakan ada yang menganggap la mahala laha minal i'rob wal faras ini beda jenis dengan al-qaum terkadang yang dilihat itu maknanya bukan fisiknya lihat kita cek ya sebagaimana pada firman Allah Ta'ala di surat al-hijr ayat 42 Allah Ta'ala berfirman terjemahnya sungguhnya engkau iblis maksudnya di sini engkau di sini iblis ya sungguhnya engkau iblis tidaklah berkuasa tidaklah mampu berkuasa atas hamba-hambaku kata Allah Ta'ala Ibadis di sini yang dilihat itu maknanya harus kecek tafsirnya sehingga tidak bisa langsung kita terjemahkan leterlek hamba-hambaku di sini yang hamba-hambaku yang seperti apa oh ternyata maknanya hamba-hambaku yang beriman jadi teman-teman perhatikan di situ ibadinya ibadinya di situ secara makna dia adalah mustasna minhu ya sudah kemudian secara makna pula mustasnanya adalah man manit tabaaka minal gawin mannya itu mustasna secara makna sehingga yang dilihat maknanya maksudnya bagaimana kita baca penjelasannya tadi terjemahnya belum selesai ya sungguhnya engkau iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku yang beriman gitu maksudnya baik laisalak itu maksudnya laisalaka alaihim artinya tidak mampu tidak ada daya tidak ada kuasa iblis terhadap hamba-hambaku kata Allah yang mana yang beriman tentunya kecuali manitabaaka kecuali orang-orang yang mengikuti muwah iblis minal gawin dari golongan orang-orang yang susat nah berarti sebelum ilah itu konteksnya orang-orang yang beriman setelah ilah konteksnya orang-orang yang sesat berarti yang tidak beriman secara makna sehingga karena tinjauannya secara makna ya kemudian kita cek ternyata beda jenis beda jenis enggak coba kita baca penjelasannya alaqauliman yakulu berdasarkan ya ayat ini saya ulangi ya ada berdasarkan ayat ini ada orang yang berpendapat ya innal murada bil ibadihuna al-makna al-khos bahwasannya maksud dari ibad al-ibad disini al-ibadi hamba-hambaku disini maksudnya adalah yang dilihat adalah makna khusus bukan hamba-hamba yang umum semua hamba bukan itu paham ya bukan semua hamba bukan harus ditaksis apa hamba yang mana yang tidak apa yang tidak di ya dikuasai iblis begitu yakni inna ibadia inna ibadia inna ibadia al-mu'minin inna ibadia al-mu'minin yaitu hamba-hambaku yang beriman maksudnya ya sehingga iblis tidak berkuasa tidak berkuasa atas mereka dikatakan setelah potongan ayat itu ada potongan lagi tadi ini sebelum ilah itu konteksnya orang beriman setelah ilah konteksnya orang sesat berarti tidak sejenis kan tidak sejenis sehingga masuk munkote ayat ini masuk konteks munkote tapi tinjauannya maknawi kalau tadi yang sebelumnya yang mana tadi faros dengan kaum tadi kaum dengan faros itu munkote tapi tinjauannya ain ain ya maaf baik kemudian tadi sampai ilah manittaba'aka soro manittaba'aka min ghoyri jinsil mu'minin manittaba'aka disini terjemahnya tadi apa orang-orang yang mengikutimu iblis yang diikuti disini berarti minal gawin dari golongan orang-orang yang sesat berarti apa min ghoyri jinsil mu'minin tidak sejenis dengan orang yang beriman yaitu siapa ibadi fom ya maka tidak bisa tinjauannya ain tinjauannya tidak bisa secara zohir tapi tinjauannya secara sifat alias secara makna secara makna tinjauannya harus secara makna yaitu orang-orang yang beriman yang dimaksud juga yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak beriman orang-orang yang tidak beriman musnasna minhunya orang yang yang beriman pembandingnya itu makna namanya istisna munkotek secara makna baik munkotek atau mutasil syih bertanya kepada kita jawabnya apa munkotek juga penasaran kenapa munkotek ini artinya sudah jelas syirat alladina an'amta alaihim ghair al-magdubi alaihim al-addhalin itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat hadha hadha badalun lakin 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 ba'dul ulama ilahi yarauna hadha min babil istisna sebagian ulama tidak menempatkan bab ini sebagai bab istisna tidak ya ya kuluna hadha badal tapi ditempatkannya di bab badal baik jadi ghair disitu pada ayat ini ghairi disitu badal bukan istisna bukan mustasna coba ada yang tahu badalnya ke lafat apa badal berarti ke sebelumnya sebelumnya kemana mudalnya mana ya mudalnya ada dua pilihannya sebagaimana disebutkan dalam irabul quran mudal yang pertama pilihannya itu allazina allazina fimahalli jarin ya kan taim mafum seakan-akan kalimatnya seperti ini sirotalladina an'amta alaihim ya sirotoghoyri seakan-akan seperti itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka ya bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat itu mubdalnya pilihan pertama allazina fimahalli jarin karena dia isi mabni pilihan kedua juga isi mabni yaitu domir hum pada alaihim sirotalladina an'amta alaihim nah him disitu mubdal dari ghoyri sama kan fimahalli jarin juga pilihannya ada dua itu nanti silahkan dicek di irobul quran ya jelas ya lebih cocoknya badal kenapa kalau mustasnah harusnya murni mansub itu lebih 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 hakiki ya kalau majur kan bukan mustasnah namanya kalau majur ya dalilnya dalilnya bahwasannya itu badal adalah ghoyri dibaca majrur ghoyri makdubi bukan dibaca mansub ghoyri makdubi cocoknya di bab badal bukan di bab istisna laysa sekarang seh bertanya laysa dengan maya kunu makanya manafiah ya bisakah dijadikan alat istisna mengikuti hukumnya ilah bisakah beramal seperti amalnya ilah sebagai alat istisna laysa dengan maya kunu bisa gak kan gak belum dibahas yang sudah dibahas itu sedangkan laysa dengan maya kunu masuk gak jawabannya cocoknya laysa dengan maya kunu ini digolongkannya sebagai alat istisna seperti khola ada cocoknya lebih dekat ke khola dengan ada kenapa li'anaha af'alun karena laysa dengan maya kunu ini fi'il sedangkan ilah kan huruf ilah itu huruf gak cocok ya domirnya dimana kalau fi'il kan harus punya domir sebagai fa'il ya ya kan domirnya mustatir wujuban ya fa'ilnya domirnya mustatir wujuban dan tidak memungkinkan dimunculkan pada konteks istisna seperti ini nah setelah laysa setelah maya kunu dianggap itu seperti khobar ya khobar khobar laysa dengan khobar yakunu khobar laysa atau khobar maya kunu ini sekilas saja artinya kaedah itu luas teman-teman tidak sebatas yang kita tahu ternyata alat istisna itu ada yang lain bisa pakai laysa bisa pakai maya kunu lakin hiya bimaknal istisna akan tetapi laysa dengan maya kunu ini bermakna istisna bukan laysa yang apa laysa yang biasa bukan maya kunu yang biasa misku contohnya qawma al qawmu laysa zaydan ya qawm itu berdiri kecuali zayd terjemahnya kecuali ya zayd laysa fi'lun madin al fi'l madi wasmuha mustathirun wujuban ya isimnya yaitu isim laysanya adalah ya mustathir wujub tadi anaralat berarti mustathir wujub ini isimnya bukan fa'ilnya karena laysa disini kita ketahui dia fi'il apa fi'il naqas ya bukan fi'il yang tam sehingga kebutuhannya pada mutadah khobar yaitu isim laysa dengan khobar laysa wazaydanya khobarnya zayd itu khobar laysanya walakinna ha min haisul makna istisna memang secara teks dia tidak ada khobar isim laysa dengan khobar laysa tapi secara makna min haisul makna dari segi makna secara makna istisna dia mustasna yang yang mansupnya itu mustasna laysanya alat istisna seperti engkau mengatakan ketika tadi mengucapkan laysa zaydan surat apa ini tadi sudah belum belum ya belum ini surat baru lagi ayat baru lagi surat al-sijr ayat 56 Allah berfirman disini Ibrahim berkata Ibrahim berkata tidak ada tidak ada putus asa tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia orang-orang yang sesat tidak tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia orang-orang yang sesat ada tidak di sini konteks istisna ada boleh tidak istisna di sini jawabannya boleh tapi nakis tapi apa nakis kenapa lihat mustasna minhunya tidak disebutkan maksudnya siapa kita kita tajamakan lagi tadi Ibrahim berkata tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat lihat orang-orang yang berputus asa dari rahmat ini tidak disebutkan maksudnya siapa siapa apakah Al-Qaum apakah yang lain tidak disebutkan sehingga masuk ke nakis kalimatnya negatif tidak kalimatnya tidak negatif kalau masuk nakis jangan-jangan ini salah cetak atau salah pensarahnya bagaimana jawabannya kita lihat jawabannya Ibnu Semin dengan demikian kita katakan illa di sini ada tu istisna'in mulgotun lihat pada teks ayat ini illanya itu dimulgoh dibatalkan fungsinya karena nakis ingat kalau nakis illanya itu tidak berfungsi adalunnya itu fa'il secara langsung fa'in qila illa lam yatakod dam han na fiyun jika ditanyakan tentang ayat tadi katanya nakis ya kok tidak ada alat nafinya tidak ada alat negasinya jawabannya apa ya itu lam yatakod dam han na fiyun tidak didahului alat na na kulu kita jawab takod dam ha istifhamun bimakna na fiyun sudah didahului istifham yaitu man itu sudah memberikan makna na fi sama yusawi sama saja dengan mengucapkan la ya kon konteks konteksnya seperti itu teman teman yaitu sering ya sering seperti itu namanya Al-Quran itu bahasanya kompleks tidak seperti kalimat biasa contohnya pada surat apa contohnya pada surat Al-Qiyamah Al-Qiyamah coba ayat pertama bunyinya apa kalau Tuhan berfirman apa la uqasimu biawumil qiyamah lihat la kita heran kok Allah bersumpah kok pakai negasi kenapa Allah bersumpah la uqasimu biyawumil harusnya terjemah terleknya aku tidak bersumpah dengan hari kiamat tapi terjemah di Al-Quran terjemah la nya itu tidak diterjemahkan kenapa karena di salah satu tafsir la nya itu la ibtidak iya saja isti'naf untuk mengawali kalimat saja nah ini menunjukkan kompleks di Al-Quran itu kompleks tidak bisa kita serta-merta menghukumi secara zuhir harus cek dulu i'rabul Qur'an yang dicek dulu tafsir ulama dicek dulu baik ya lanjut kemudian tadi sampai itu ya selesai ya jadi selesai kita membahas bab isti'na sekarang kita masuk di bab baru bab la bab la nafiyal jinsi kita bahas masuk ke bab baru la nafiyal jinsi matanya i'lam anna la tansibun nakira ini hukum yang pertama tentang isimla yaitu apa jika basyarat anna kirotu yaitu isimlanya teretak secara langsung basyarat teretak secara langsung dengan atau idabasyarat anna kirota jika jika nya la nafiyah lil jinsinya terletak secara langsung dengan isim nakiroh di depannya yaitu maksudnya isim la nya dan walam takar roror ya la la nya tidak diulang ini sebab ya ini bedakan sebab dengan akibat ini sebab dengan sebab la nya berada langsung ya dengan bersebelahan dengan isim la nya yang nakiroh yang kedua sebab kedua dan la nya tidak diulang maka akibatnya adalah gitu kembali ke awal akibatnya adalah la nya ini menasubkan anna kirot bigoy di tanwin menasubkan ya isim la nya tanpa tanwin alias mabni atas fathah itu hukum yang pertama contohnya nah wala rojula fiddari tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah itu ya la rojula rojula itu isim laknya dia mansub bukan mansub sebenarnya ya mabni fathah mabni ala mabni ala fathin ya seperti la ilaha ilallah gitu la ilaha ilaha mabni fathah baik nah sekarang hukum kedua fa ilam tubashir ha wajab ruf'u wa wajab takrurula bedakan sebab dengan akibat mana sebabnya sebabnya ilam tubashir ha kalau laknya itu tidak berada langsung menempel bersebelahan dengan isim laknya maka apa akibatnya wajab ruf'u isim laknya harus marfu dan akibat kedua wajab takrurula laknya harus diulang contohnya la fid dari rojulun karena kita mau pisahkan rojulun dengan la rojulun itu isim laknya ya sudah mau gak mau laknya harus diulang kemudian isim laknya rojulun dengan imro atunya harus marfu gitu lanjut hukum ketiga fa intakarrarat jazai amaluha wa ilgauha fa inshita kulta hukum ketiga sebabnya mana sebabnya intakarrarat kalau kita mau sejak awal menjadikan sebab yaitu laknya saya mau ulang sejak awal saya mau ulang laknya sejak awal jadikan sebab bedakan mengulang lak sebagai sebab dengan mengulang lak sebagai akibat kalau mengulang lak sebagai akibat itu terdapat pada hukum yang ke yang akibat hukum yang ke dua itu akibat mengulang laknya tapi di hukum yang ketiga ini mengulang laknya merupakan sebab dengan sebab mengulang lak sejak awal dua kali maka jazai amaluha wa ilgauha akibatnya i'maluha boleh jazai boleh memfungsikan amal dari la nafiyal jinsi wa ilgauha atau membatalkannya maksudnya bagaimana wainsyikta kulta jika engkau mau engkau katakan la rojula fidari walam ro'ata ini contoh yang mengamalkan la menasok memabni fatahkan rojula dengan imro'ata wainsyikta kulta ini contoh yang tidak berfungsi la nafiyahnya menjadi la rojulun fidari walam ro'atun jadi marfu ya marfu teman-teman sekalian rahimani warahimakumullah asyarhu atau syarikh rahimahullah menjelaskan la annafiyatulil jinsi yakul mu'alifu rahimahullah ya'lam saddara al mu'alifu rahimahullah hadal baba bi kalimat bi kilmati atau bi kalimat i'lan min ajli antan tabiha jadi la annafiyatulil jinsi itu disebutkan oleh penulis yaitu Ibnu Ajurum rahimahullah pada pembahasan ini matan ini diawali saddara i'lam saddara al mu'alifu rahimahullah hadal baba ada lafad i'lam maksudnya adalah penulis ingin ya mengedepankan bab ini untuk supaya peserta ya supaya tulab fokus memperhatikan materi yang akan disebutkan dengan cara memunculkan lafad i'lam artinya tanbih min ajli antan tabiha supaya engkau itu fokus untuk memperhatikan pelajaran yang akan disampaikan berarti menunjukkan ini materinya tidak main-main ini materinya penting bisa juga dikatakan sulit rumit sehingga perlu fokus baik anna la tansibun nakirah tibigoy ritanwin la nafial disini nafial jinsi la nafial jinsi disini menasobkan anakirah maksudnya menasobkan isim la nya yang syaratnya harus nakirah bigoy ritanwin dan tidak tanwin artinya mabni atas fathah namun kita lihat nanti pendapat ibnu Usaimin seperti apa anda tadi sudah baca ibnu Usaimin tidak menyinggung sama sekali masalah mabni fathah tapi beliau menyebutkan hanya menyebutkan yaitu apa nasob nakirah tanpa tanwin nasob nakirah tanpa tanwin min hadhil kalimati maka dari matan ini yaitu anna la tansibu anakirah tibigoy ritanwin akhodna ya kita jadikan dalil matan ini dijadikan dalil bahwasannya ya amal lanafiyalil jinsi itu berfungsi aktif gitu akhodna amal maksudnya amal dari lanafiyal jinsi itu aktif ya berfungsi beramal menasobkan ya sehingga isimlanya nanti mabni fathah faamalu lanafiyal jinsi anasbu sehingga amalnya lanafiyal jinsi itu menasobkan kaamali inna tamaman seperti amalnya atau fungsi inna menasobkan isimnya seperti sebagaimana inna menasobkan isimnya merafa'akan khobarnya begitu pula ya lanafiyal jinsi ya lakin yakulu kemudian matan berikutnya kan tapi disebutkan ada matan disitu maksudnya apa yaitu menunjukkan bahwasanya tidak menasobkan isim makrifah haruslah yang dimasobkan baik contoh yang makrifah itu kan makrifah nama orang gak boleh gak memungkinkan mustahil menasobkan zaid disini karena zaidnya makrifah dimada kenapa liannahu ma'rifah karena ma'rifah zidnya tidaklah kaum itu hadir datang tiba maka al-kaum disini ma'rifah gak bisa menasobkan kaum karena dia ma'rifah sehingga lanafiyal jinsi itu haruslah dia beramal terhadap isim isim nakiroh saja isim laknya harus nakiroh itu nasob atau lebih tepatnya di pendapat yang lain mabni atas fatah hadash inilah salah satu syaratnya amal luhan an-nasbu yaitu amal dari lanafiyal jinsi menasobkan isimnya bagoeri tanwin tanpa ditanwin layun awan ismu ha abadan artinya tidak ditanwin isim selamanya atau senantiasa tidak ditanwin fatakulu masalan contohnya larojula ko imun walatakul larojulan ko imun ya rojulannya tidak boleh tanwin harus rojula saja sehingga tadi anak katakan di kitab yang lain mabni atas fatah karena memang tidak boleh tanwin ya mabni atas fatah secara ini ya secara bahasa tetap dia tidak tidak berubah mabni disini bukan berarti ya rojula ini masuk isim mabni yang lima itu isim mausul isim domir isim syaroh bukan kalau itu isim mabni yang sudah jelas memang dari asalnya sudah mabni namun aslinya kan rojul ini mu'rob dalam kondisi tertentu rojul ini stagnan dia tidak bisa berubah akhirannya karena terkena efek amal dari lana sehingga dikatakan mabni atas fatah karena memang mabni tetap dia tidak bisa berubah namun disini saya tidak menyebutkan mabni sama sekali kita bisa ambil pendapat yang kedua isim 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 irobel berarti apa mansur ya kemudian goiru tanwin tanpa tanwin kemudian apa satu lagi tadi nah harus nakira nakira dia mansur tanpa tanwin ya baik kwala taqull la rojulan qoy mu tidak boleh mentanwinkannya rojulan tidak boleh dan jika demikian La nafiatulil jinsi Tansibu bisalah sati syurut Ada tiga syarat Untuk la nafiatulil jinsi Yang amalnya aktif Yaitu menasupkan Syaratnya tiga Kalau mau aktif menasupkan isimnya Yang pertama An yakuna ma'mulaha Ma'mulaha Berarti dua Dua ma'mulnya Aslinya kan ma'mulani Ma'mulaniha Nunnya dihapus karena idofah Ma'mulaha Yaitu kedua ma'mulnya Yaitu isimlah Dengan khobarlaknya Ma'mulaha Ma nakirotain Dia harus nakiroh Fala ta'amalu fil ma'arif Dan tidak bisa La nafiatul jinsi Beramal pada isim yang ma'arifah Harus nakiroh Baik itu isimlahnya nakiroh Maupun khobarlaknya juga harus nakiroh Ta'ib Kalau mau beramal Menasupkan isimlahnya Ta'ib Syarat kedua Asani antubashiro an nakirota Lakna fil jinsinya harus berada langsung Ya Dengan isim nakirohnya Dengan isimlahnya Ta'ib Syarat ketiga Asali su'ala Tatakar roru Tafa'ala ya tafa'alu Tatakar roru Jika tidak An la disitu An plus la digabung jadi Ala An la An plus la Artinya apa? An la Jika tidak Jika tidak Berada langsung Antara la nafiatul jinsi Dengan isimlahnya Maka Tatakar roru Ya Harus diulang Harus di Diulang Ya Harus diulang Ya Pengucapannya harus diulang Ya Jadi contohnya Di matan itu ada contohnya Yang diulang Kalau mau tetap bisa menasobkan Tadi Jika tidak bisa langsung Fa'il lam tubashirha Di matan Wajabar rafu Nah itu wajib rafa Ten o Wajib Sepertinya Bukan an la Tadi itu dibaca Ala Ya Itu Tanbih Penegas peringatan Tatakar roru Sebentar Iya Harusnya la Saja ya La tatakar roru Tidak boleh Mengulang La Tidak terulang La Coba cek lagi Bedakan sebab Dengan akibat Kalau kita cek tadi Tiga syarat Supaya La nafiatul jinsi Menasobkan isimnya Gitu kan Berarti kan ini Akibat Iya kan Akibat Ini jawab syaratnya Syaratnya apa Satu tadi Berarti sebabnya apa Supaya tidak Supaya beramah Menasobkan Syarat pertama Berarti sebabnya adalah Satu Tadi Ya Kedua makmulnya Harus nakiro Dengan sebab Kedua makmulnya nakiro Maka Akibatnya La nafiatul jinsinya Menasobkan Isimlanya Syarat pertama Syarat kedua Syarat ini dianggap Seperti Sebab Berarti cari yang sebab Yang kedua Sebabnya adalah Berada langsung Laknya Dengan Isimlanya Isimlanya Yang nakiro Tentunya Itu syarat Sebab kedua Sehingga Akibatnya apa La nafiatnya Beramal Menasobkan Isimlanya Syarat ketiga Atau sebab yang ketiga Alatatakaroru Nah coba kita Cocokkan dengan Matan Tidak diulang Kalau Latatakaroru Tidak boleh Diulang Apanya Berarti Laknya Tidak boleh Diulang Kenapa Kalau Laknya Diulang Ya Kalau Laknya Diulang Berarti Bertentangan Dengan Teretak Langsung Lak Dengan Isimlanya Sehingga Ini Mahfumu Kholafah Sebenarnya Memahami Yang kedua Syarat kedua Dengan syarat Yang ketiga Kalau Syarat yang kedua Harus Berada Langsung Berarti Betul Syarat ketiga Tidak boleh Diulang Laknya Taib ya Nah Kemudian Amal Amal Amalnya Itu harus Mansub Amal dari La nafiat Jinsi Harus Menasobkan Tanpa Tanwin Pada Isimlanya Lihat Seibnusimnya Tidak sama Sekalian Mengatakan Mabni Fathah Mungkin Nanti Dibahasnya Di Fawaid Atau Di Akhir Allah Sekarang Kita bahas Kalimat Tauhid Ini juga Terdapat Isimla Cukup Cukup dulu Sekarang Kita bahas Beberapa Contoh Yang pertama Pada kalimat Tauhid Qauluna La ilaha Illallahu Itu Ilahanya Isimla Dia Mansub Tanpa Ditanwin Dengan Fathah Tentunya Min Min Hathal Babi Pada Bab Ini Pada Kalimat La ilaha Illallahu Laknya Itu Nafiatul Liljinsi Laknya Jenisnya La Nafiatul Liljinsi Sudah Sama Persis Ilahanya Isimnya Isimla Sudah Sama Juga Ilah Nakira Bukti Bahwasanya Isimla Itu Harus Nakira Pada Kalimat Tauhid Ilahanya Nakira Apa Nakira Itu Tidak Ada Alat Marifah Tidak Ada Alif Lam Ketika Tidak Ada Alat Marifah Pasti Nakira Nakira Tidak Harus Identik Dengan Tanwin Bukti Bahwasanya Nakira Itu Tidak Identik Dengan Tanwin Contohnya Zaidun Nama Orang Itu Di Tanwin Apakah Kita Katakan Nakira Tentu Tidak Nama Orang Marifah Sama Ilaha Disini Nakira Tapi Tidak Tanwin Artinya Kita Sekali Lagi Luruskan Nakira Itu Tidak Sama Sekali Identik Dengan Tanwin Bukan Sarat Menjadi Nakira Adalah Harus Ditanwin Tidak Tapi Lafot Yang Ditanwin Memungkinkan Dia Nakira Maka Ilaha Disini Nakira Mubashirun Laha Dia Tertak Langsung Dengan Lak Nafiah Lijinsinya Bersebelahan Tidak Ada Pemisah Ghoiru Munawwanin Dan Tidak Ditanwin Begitupolah Pada Kalimat Yang Lain La Kitab Tidak Ada Kalau Tadi La Ilaha Ilallah Itu Terjemahnya Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Di Ibadahi Kecuali Allah Khobarlah Di Dihapus Di Situ Aslinya Ilah Hanya Itu Ditafsirkan Ma'budah La Ma'budah Hakkun Gitu La Ma'budah Hakkun Hakkunnya Juga Harus Nakiro Tadi Syaratnya Apa Khobar Nya Juga Harus Nakiro La Ma'budah Hakkun Ilallah Tidak Sesembahan Yang Berhak Di Ibadahi Kecuali Allah Itu Tafsir Kalimat Tauhid Yang Benar Kemudian Contoh Yang Kalimat Biasa La Kitab Maftuhun Tidak Ada Satupun Kitab Itu Terbuka Tidak Ada Satupun Kitab Terbuka Sohi Betul Kitabannya Dia Mansub Tanpa Tanwin Dan Dia Nakiro La Jabana Mahmudun Tidak Ada Satupun Orang Yang Pengecut Itu Mahmudun Dipuji Disanjung Tidak Ada Orang Yang Pengecut Orang Yang Penakut Itu Dipuji Dalam Peperangan Misalkan Tidak Ada Maka Jabana Ini Nakiro Dia Mansub Tanpa Tanwin Tidak Ada Seorang Laki-laki Pun Di Dalam Rumah Itu Nakulu Menurut Syekh Ibn Usaymin Selaku Pensarah Laknyalah Nafial Jinsi Rojulanya Isim Laknya Mabni Atas Nah Disini Lihat Barulah Syekh Mengubah Cara Atau Gaya Bahasa Beliau Sekarang Beliau Mengubah Gaya Bahasanya Dengan Mengatakan Isim Laknya Mabni Atas Fatah Jadi Boleh ya Boleh kita Katakan Mabni Atas Fatah Walaupun Di awal-awal Beliau Cuma Katakan Nasob Goyru Tanwin Padahal Kalau Nasob Itu Bukan Mabni Kalau Masob Bukan Mabni Harusnya Tidak Bisa Disatukan Dua Istilah Ini Namun Tadi Kembali Cari Jalan Tengahnya Istilah Mabni Disini Secara Bahasa Mabni Artinya Tetap Gitu Tidak Mengalami Perubahan Seperti Lafat Mu'rob Namun Bukan Isim Mabni Tetap Rojul Ini Isim Mu'rob Sama Konteksnya Sedang Kondisi Yang Mabni Al-Fatih Tetap Dalam Kondisi Satu Satu Kondisi Satu Bentuk Saja Yaitu Rojulah Saja Ini Benar Ini Irop Yang tepat Fim Bukan Mansub Fim Hanya Menduduki Tempatnya Nasob La Nakulu Mansub Tidak Boleh Kita Katakan Mansub Ini Sudah Jelas Disini Nakulu Kita Katakan Itu yang Lebih Tepat Bukan Mansub Kalau Mansub Itu Bertentangan Dengan Mabni Kalau Mabni Mansub Itu Mansub Mabni Mu'rob Mu'rob Taip Fiddarinya Nah Ini Yang Menarik Ada Khilaf Ulama Seib Naus Semin Memilih Pendapat Fiddari Itu Bukan Khobarla Bukan Khobarla Lalu Apa Lihat Fiddarinya Itu Jerma Jurbiasa Mutalik Tapi Dia Punya Ikatan Punya Hubungan Dengan Khobarla Yang Dihapus Apa Kira-kira Sudah Sudah Pernah Belum Kita Bahas Ini Dulu Dib Apa Ya Dib Khobar Ya Khobar Muptada Ingat Nggak Ketika Membahas Kalau Khobarnya Itu Jermajrur Atau Zorof Maka Hakikatnya Sebenarnya Ada Khobar Yang Hakiki Yang Dihapus Yaitu Lafat Apa Ingat Nggak Ada Lafat Apa Disitu Harusnya Kalau Suatu Khobar Berupa Jermajr Atau Zorof Aslinya Ada Khobar Yang Hakiki Yang Dihapus Apa Istakorro Ya Istakorro Disitu La Rojula Istakorro Fiddari Istakorro Terjemahnya Berada Berada Menetap Tidak ada Satupun Laki-laki Itu Berada Di rumah Jadi Fiddari Ini Melekat Berkaitan Dengan Istakorro Terikat Dengan Istakorro Namun Istakorronya Tidak Dimunculkan Hakim Ya Istakorro Ya Itu Maksudnya Yang Dihapus Contoh Yang Lain La Rojula Koimun Lak Nya Itu Nafi Lijinsi Rojulah Nya Isim Lak Nya Sebenar Ya Mabni Atas Fathah Fim Mahali Nasbin Betul Koim Nya Itu Khabarnya Betul Marfu Dengan Atau Marfu Biha Maksudnya Marfu Karena Karena Lan Nafi Lijinsi Lihat Harus Nakiro Khabar Lanya Juga Nakiro Rojulnya Nakiro Koim Nya Harus Nakiro Mutada Lagi Sudah Jadi Isim Lak Kalau Mubtada Harus Marifah Kondisi Asal Mubtada Harus Marifah Namun Ini Bukan Mubtada Lagi Tapi Sudah Menjadi Isim Wa Alamatu Raf'ihi Dommatu Zahiratu Al-akhiri Dommah Zahirah Tanda Raf'anya Bagi Si Koim Contoh Yang Lain Contoh Yang Salah Ya Lau Qutalar Ar-Rajula Koimun La Yasluhu Tidak Boleh Tidak Tidak Benar Limada Kenapa Liannahu Marifatun Karena Ar-Rajulnya Marifah Harusnya Nakiro Lau Qultalar Rujula Al-Khoim Juga Salah Limada Liannahu Khabar Yaitu Al-Khoim Marifah Gak Boleh Walihadala Nu'ribu Kaulana Ya Akan Tetapi Atau Dengan Demikian Berdasarkan Hal itu Berdasarkan Kaedah Apa Isimla Dengan Khabarlah Harus Nakiro Berdasarkan Kaedah Itu La Nu'ribu Kaulana Tidak Boleh Kita Ma'i'rab Kalimat Tauhid Lafad Jalala Allah Tidak Boleh Kita Katakan Khabarlah Tidak Boleh La Ilaha Ilallah Ya Lafad Jalala Allah Bukan Khabarlah Khabarlah Adalah Mahzuf Yaitu Hakkun La Ilaha Hakkun Atau La Ma'bud Hakkun Ilallah Sedangkan Lafad Allah Ini Apa Yang Benar Disini Dijelaskan Enggak Kalau Buka Referensi Yang Lain Lafad Jalala Allah Pada Kalimat Tauhid Irop Badal Terhadap Apa Terhadap Khobarlah Yang Marfu Yaitu Hakkun La Ma'bud Hakkun Ilallah Ilallah Lafad Jalala Allah Badal Terhadap Apa Hakkun Sama-sama Marfu Lakin Lau Kulta Larajula Illa Ko'imun Lakin Tapi Kalau Kamu Katakan Lajur Larajula Illa Ko'imun A'robna Ya Kita Irop Ko'imnya Sebagai Kalau Ini Boleh Nggak Boleh Kenapa Ko'imnya Nakiro Kalau Lafad Jalala Allah Tadi Ma'rifah Nggak Boleh Sehingga Badal Kalau Ko'im Boleh Karena Dia Nakiro Hafum Ya Ka'if Na'ribu Atau Nu'ribu Ma Ba'da Illa Fila Rajula Illa Ko'imun Ala Annahu Khabar Bagaimana Kita Bisa Ma'ikrob Ya Setelah Illa Pada Kalimat La Rajula Illa Ko'im Sebagai Khabar Lanya Kok Boleh Tadi Katanya Lafad Jalala Allah Nggak Boleh Setelah Illanya Nggak Boleh Khabar Kok Ini Ko'imun Dibolehkan Maka Jawabannya Wala Nu'ribu Lafzul Jalalati Allah Al-Wa Ki'a Ba'da Illa Ala Anahu Khabar Limada Lianna Hada Ma'rifatun Wadzaka Nakiratun Lafad Allah Ma'rifat Sedangkan Ko'imun Nakiratun Beda Tentu Beda Saratnya Harus Nakiratun Fain Kholak Kailun Jika Ada Orang Mengatakan Atau Bertanya Aina Al-Khabar Dimana Khabar Dari Kalimat Tauhid Tadi Fakul Lukit Aku Jawab Kata Syekh Al-Khabar Mahzuf Dihapus Khabarnya Takbirnya Adalah La Teman-teman Sekarang Rahimani Warahmatullah Nampaknya Waktu Terasa Begitu Cepat Sudah Habis Waktunya Sudah Lewat Waktunya Faham Jika Setanda Dulu Sampai Situ Ini Menggantung Sebenarnya Alasan Yang Tepat Kenapa Hakun Kenapa Tidak Yang Lain Itu Nanti Dibahas Insyaallah Di pertemuan Berikutnya Dicatat Sekarang Masuk Pertemuan Berapa 47 47 Alhamdulillah Sudah Selesai Bab Istisna Ini Bab Istimlah Juga Sudah Sebagian Insyaallah Sudah Sebagian Setelah Kita Selesaikan Bab Istimlah Di Pertemuan Berikutnya Insyaallah Ini Sudah Masuk Pertemuan 47 Satu Menit Barangkali Ada Pertanyaan Silahkan Tafadol Satu Menit Kalau Ada Pertanyaan Tafadol Tafadol Munada Munada Setelah Setelah itu Maf'ul Li-Ajli Belum kan Maf'ul Li-Ajli Belum Dibahas Maf'ul Li-Ajli Tidak banyak Insyaallah Maf'ul Li-Ajli Terakhir Apa Maf'ul Ma'ah Sudah Selesai Baru Setelah itu Majuratul Asma Bab Terakhir Ya Insyaallah Semoga Kita Disampaikan Hingga Akhir Pertemuan Nanti Baik Angan Dan Antum Sekalian Semoga Diberikan Istiqamah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Demikian Yang bisa Kita Sampaikan Afwan Terlewat Tiga Menit Dicatat Sampai Tadi Pembahasan I'arab Kalimah Tauhid Terkait Dengan Isimla Demikian Kita Akhiri Nasabkan Jazakumullah Atas Kehadiran Antum Sekalian Ya Mas Ivan Mas Berhadi Hassan Mas Samsul Mas Angga Mas Nur Anwar Semuanya Semoga Istiqamah Nanti Sampai Akhir Pertemuan Insyaallah Sebentar Lagi Ya Kita Selesaikan Kitab Ini Demikian Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakumullah